Sebanyak 50 orang remaja kelompok kriminal anak bermotor di Kota Jambi diserahkan ke Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Jambi. Mereka dilepas langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan Kapolresta Jambi Eko Wahyudi. Nantinya anak-anak tersebut akan dilakukan pembinaan SPN Polda Jambi selama 14 hari. Bertempat di lapangan Balai Kota Jambi, Senin 12 Desember 2022, sebanyak 50 orang remaja yang tergabung dalam kelompok kriminal anak bermotor di Kota Jambi akan diserahkan ke Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Jambi. Pelepasan remaja kelompok kriminal ini dilakukan oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi. Dalam pelepasan tersebut turut hadir sejumlah camat, polsek, babinkam, tipnas di lingkup Kota Jambi serta para orang tua dari para remaja kelompok kriminal bermotor tersebut. Disampaikan oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana bahwa para remaja ini akan dilakukan pembinaan selama 14 hari di SPN Polda Jambi. Dan nantinya karakter para remaja ini bisa lebih baik dan tidak terlibat aksi kriminal kembali. Mengadakan apel pelepasan terhadap anak-anak kita yang ada riwayat mengikuti terlibat dalam kegiatan mengenakalan anak remaja bermotor di Kota Jambi dalam rangka mengikutkan mereka untuk pendidikan karakter selama 14 hari di sekolah polisi negara. Kami berharap dengan kegiatan ini maka akan mengetuk karakter baik bagi anak-anak kita ini dan kita berkeinginan mereka nanti yang mengikuti proses ini jika hasilnya memang baik mereka akan menjadikan kader-kader remaja yang melawan atau anti kekerasan remaja kenakalan remaja secara umumnya tidak hanya menjadi duta-duta. Terima kasih telah menonton!